Oke kembali lagi, sekarang saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat game, game yang simple, cara membuat pergerakan pada sebuah game dengan bantuan software blender jadi, dan perlu dibantikan juga ya, jadi di software blender itu ada satu fitur namanya fitur logic yang memungkinkan kita untuk membuat game tanpa scripting gitu, oke langsung aja kita coba untuk buka softwarenya, disini saya pakai software blender versi 2.72, tapi untuk cara ini bisa dipakai untuk software blender versi dari sebelumnya oke, jadi tampilan pertama itu seperti ini ya, tampilan utama, jadi tampilan utama itu adalah blender render, kita ubah dulu menjadi blender game oke, kita ubah menjadi blender game, dan kita ubah dulu tampilannya ke tampilan game logic, jadi disini, di blend ini, kita ganti dengan game logic oke, kita bisa zoom in dan zoom out pakai ini ya, scroll, dan kalau kita tekan scroll, dan kita geser, kita bisa lihat pakai user perspective yang lain oke, langsung aja, dalam sebuah game yang perlu diperhatikan itu adalah, yang simple ya, itu adalah, gimana sih caranya buat pergerakan gitu, movement nah, disini sudah ada ini, apa, beberapa bantuan logicnya, jadi kita langsung aja, kita buat add sensor, klik, keyboard, terus disini, add actuatornya, pilih motion oke, saya akan tekan ini, oke, di menu key ini, kita bisa isikan huruf keyboard apapun yang kita suka misal, misal disini, misal disini, saya pilih di, oke, dan saya konekkan ke motion oke, dan disini, kita bisa lihat, disini ada, rak panah merah, biru, dan hijau, ini adalah, sungguh X, ini sungguh Y, dan ini sungguh Z nah, terserah, kita mau pergerakannya itu, nanti majunya itu, selaras dengan sungguh Y, selaras dengan sungguh Y, atau selaras dengan sungguh Z oke, disini sudah ada, jadi, untuk lock itu maksudnya adalah, lokasi, dan rod itu adalah, rotasi jadi, kita bisa pilih, saya akan coba untuk lock, disini saya plus 10, itu artinya, bahwa, ketika saya menekan B maka ada, maka dia akan berubah posisinya, 0,10 ke posisi X, jadi dia akan berubah, 0,10 oke, kalau saya tekan, eh, tekan W terus menerus, dia akan, eh, 0, plus 0,10 terus-terusan gitu, jadi, bisa kita test, ini disini, di menu bagi render, ini ada, eh, gambar kamera ini, kita bisa tekan start tekan W oke, terus, oke, kita sudah membuat, eh, tombol maju, gimana caranya membuat tombol-tombol lain, sebenarnya gampang caranya sama aja, keyboard, pilih tombol yang lain, misalnya saya S, untuk mundurnya, karena tadi sudah plus 0,10 saya disini, saya tambahkan, atau termunasinya, minus 0,10 kita konekkan lagi kita tekan start jadi, ketika saya tekan W, dia maju ketika tekan S, dia akan mundur maju, mundur maju, mundur ya, konek S kebelak oke kita udah membuat tombol maju dan tombol mundur tapi bagaimana caranya saya pengennya ini bisa belok kanan dan belok kiri juga nah caranya sama pilih keyboard disini saya coba untuk isikan eksplosinya di add or order lagi pilih motion, motion itu bergerakkan nah untuk belok kanan atau belok kiri kita pakai yang bawah ini yang rotasi jadi ketika saya tekan kanan bagaimana caranya dia berotasi apa yang harus dirotasikan disini kan kaya tadi kita bisa merotasikannya di sungguh Z di sungguh Z, E, Y dan di sungguh E saya akan coba ketika tekan D yang berotasi adalah sungguh Z coba 3 derajat aja saya konekan dan langsung saya buat tombol yang satu nya lagi tapi ini minus 3 derajat saya konekan lagi oke saya simping saya lihat dari posisi atas atau bisa di tekan ini view top saya tekan start jika saya mekan B dia maju tekan S dia mundur tekan D dia belok belok kanan tekan W dia belok kiri nah itulah bagaimana caranya membuat pergerakan dasar di blender dan gak cuman itu biasanya kalau di dalam game game itu ada satu fitur lagi biasanya kalau di pergerakan itu coba nya counter strike dia bisa mode berlari bisa mode jalan bisa mode gerak pelan nah kalau yang disini hanya satu mode ini ibaratnya mode jalan gimana caranya kita membuatnya bisa jalan dan bisa lari nah kita tambahkan lagi add sensor untuk keyboard lalu tadi untuk key nya maju kan W kita isikan W dan disini ada menu first modifier kita bisa isikan tombol keyboard lain untuk istilahnya gabungan dari W nanti dia akan membuat pergerakan yang lain pergerakan yang berbeda dari tombol W yang sebelumnya saya coba untuk tekan shift dan saya tambahkan lagi motion tadi kalau W itu adalah E log nya 0,10 saya coba ini 0,20 saya gabungkan lagi konekan kita coba untuk start lagi jadi ketika saya tekan S mundur W maju saya mundur lagi ketika saya tekan W dan shift dia bergerak lebih cepat seperti berlari dia jalan kita tambah shift dia lebih cepat oke ya mungkin itu dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat mungkin jika kalian ingin tahu update lagi tentang bagaimana caranya membuat game yang mudah menggunakan fitur logic mungkin kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa buat like dan komen juga di share ke teman-teman kalian oke gitu aja selamat selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati